Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abum di pusat tutorial desain gratis asosstudio.org sekarang saya mau membahas tentang template, kita bisa membuat halaman template kita dengan CSS disini saya mau memakai div, dan yang perlu kita lakukan adalah, jika kita sudah menginstall WAM, kita membuat folder di area www dan disini saya memakai folder web template, dan pertama kali saya mau membuat tag dokumen, dan disini saya mau menamakan index.html semacam itu saya klik yes, dan disini saya mau membuat lagi tag dokumen lagi dan disini saya namakan mungkin design.css oke, semacam itu dan saya klik yes dan di index.html saya mau membuka saya mau memakai programmer notepad 2 dan disini masih kosong dan disini saya mau menuliskan semacam ini dulu nah, html lalu di depannya html dan seperti ini lalu disini saya berikan head penutup head ke garis miring lalu setelah head saya memberikan saya memberikan dan disini penutup body macam itu dan area kita nanti berada di di body umpamanya saya menetapkan sesuatu disini dan saya kasih paragraf maka saat kita preview kita bisa masuk ke sini di localhost saya memakai asbhp tutorial web template dan jika saya enter maka saya sudah mempunyai tulisan semacam ini dan kita bisa membuat link terhadap CSS yang kita inginkan untuk mengatur halaman ini oke di bagian sini html saya mau memberikan disini saya memberikan title judul halaman lalu penutup title dan di tengahnya disini saya memberi judul halaman saya yaitu web site template semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke mozilla firefox dan disini saya reload maka disini sudah ada tulisan website template dan saya kembali lagi ke programmer notepad dan disini saya mau memberikan link terhadap CSS yang saya inginkan saya memberikan kode semacam ini link here sama dengan tanda kutip 2 semacam ini dan tadi namanya design dot CSS CSS seperti itu lalu selanjutnya dikasih real sama dengan tanda kutip lagi dan tuliskan st style sheet diantara tanda kutip tersebut lalu type sama dengan tanda kutip lagi dan ditulis tag garis miring CSS oke semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini saya reload tidak akan terjadi apa-apa karena kita belum menambahkan satu perintah di CSS tersebut sekarang saya pergi ke folder tadi di sini di web template dan saya membuka design.jss dengan programmer notepad juga dan di sini saya ketikan pertama saya ketikan car set tanda kutip dan closing perintah utf tanda hubung 8 oke semacam ini dan kita membuat perintah body di body saya memberikan tanda semacam ini enter dan tanda tutup semacam ini disinilah baru kita menambahkan beberapa perintah jika sekarang saya simpan dan saya coba memberikan mungkin background background tanda hubung color titik 2 dan saya memberikan mungkin black tanda closing dan saya simpan oke di atas ini saya tambahkan tanda add dan saya simpan lagi dan jika saya memberikan background color black maka jika saya reload maka dia sudah menjadi hitam dan tulisannya tidak akan kelihatan dan disini jika saya memakai hitam maka saya dapat memberikan perintah lagi disini color color ini adalah warna untuk text jika saya memberikan white dan saya closing perintah saya simpan dan saya pergi ke sini saya reload maka tulisan saya akan berubah menjadi putih dan seperti ini untuk CSS jadi kita nanti hanya merubah di bagian sini saja oke mungkin saya pakai gray oke seperti itu dan saya simpan saya kembali dan saya reload saya sudah punya background semacam ini dan sekarang sekarang saya mau menambahkan beberapa perintah lagi disini saya mau memberikan perintah terhadap tag yang memiliki link saya tuliskan semacam ini a.2 link tanda kurung enter dan tanda tanda tutup kurung semacam ini lalu saya beri tab dan saya memberikan color titik 2 saya mau mungkin red dan saya closing lalu di bawahnya saya memberikan a lagi titik 2 hover perintah perintah untuk kursor yang berada di atas tag yang memiliki link dan di hover saya mungkin color nya saya memberikan yellow mungkin oke semacam itu dan disini ada kesalahan saya ganti semacam ini jika saya simpan dan saya pergi ke index.html dan disini saya tambahkan tutorial design dan saya memberikan link semacam ini oke dan saya simpan maka jika saya reload di bagian sini maka disini sudah ada tag dan disini saya mau menambahkan satu lagi di CSS nya saya copy dan saya paste saya ganti hover menjadi visited jadi setelah link tersebut di klik dan saya memberikan mungkin white atau biru mungkin blue oke semacam itu dan saya simpan lagi lalu saya pergi ke sini dan saya reload maka setelah di klik maka tulisan tersebut akan berwarna biru sekarang saya mau menambahkan lagi di bawah sini saya mau membuat halaman template saya itu tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil mungkin sekitar 960 piksel saya membuat ID disini saya menentukan penambahan ID di CSS saya memberikan tanda semacam ini dan saya tuliskan halaman lalu saya memberikan kode semacam ini dan penutup semacam ini lalu tab biar memudahkan untuk pengecekan nanti dan yang pertama saya memberikan width titik 2 dan saya memberikan mungkin 960 piksel px dan saya closing perintah lalu saya memberikan mungkin height titik 2 mungkin sekitar 200 piksel juga dan disini biar kelihatan saya memberikan background tanda hubung color titik 2 dan saya memberikan mungkin white oke disini saya sudah mempunyai bantuan yaitu berupa seperti ini anda dapat menginstall instant color picker dan disini untuk pewarnaan saya memakai ini instant color picker dan kita cukup mengklik area mungkin disini saya mau membuat mungkin background color ke biru mungkin saya tinggal mengaturnya atau mungkin ke hijau oke mungkin warna ini atau anda bisa memilih dari beberapa warna yang sudah ada disini mungkin oke saya memberi ini dan anda cukup mengklik disini lalu di bagian sini anda hapus dan paste disitu maka saya sudah mempunyai background color semacam ini dan jika saya simpan lalu saya masuk di halaman saya dan saya reload maka disini tidak ada perubahan sama sekali karena saya belum merubah sesuatu pun di index saya sekarang kembali ke index html dan disini di antara body saya memberikan div fungsi div semacam ini div dan saya memberikan id sama dengan tanda kutip tadi di css saya memberikan halaman maka disini saya juga memberikan halaman oke semacam itu dan saya ingin tulisan ini masuk ke bagian halaman jadi saya pergi ke bawah lalu saya tuliskan seperti ini untuk menutup div dan saya simpan dan sekarang jika saya reload di bagian sini saya sudah mempunyai semacam ini dan halamannya 960 pixel height nya 200 sekarang saya mau membuat halaman saya berada di tengah saya kembali ke css lagi dan disini disetelah ini saya mau menuliskan margin margin tanda hubung left saya beri titik 2 auto tanda tutup dan saya copy dan disini saya tuliskan right auto juga sekarang saya simpan dan saya pergi ke mojila lagi untuk reload maka saya sudah mempunyai halaman saya berada di tengah dan disini saya mempunyai jarak jarak atas dan jarak bawah saya pingin halaman saya tidak mempunyai jarak disitu maka saya pergi lagi kesini dan meng-copy margin ctrl c saya pergi ke bawah dan paste disini saya memberikan top dan disini saya memberikan bottom semacam itu saya simpan dan jika sekarang saya reload lagi oh oke yang saya kasih